Halo, kembali lagi bersama channel Boor Editor. Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel ini, ataupun yang baru masuk pada channel ini, bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, kali ini saya akan membagikan kepada Sobat Boor Editor semuanya bagaimana caranya membuat opening YouTube atau opening video dengan partikel. Tentunya hanya di aplikasi CapCut PC. Di sini saya mempunyai bahan partikelnya yang saya sudah sediakan, tentunya di deskripsi, bisa kalian download langsung di bawah. Di sini kita akan membuat opening partikel dengan teks yang kita buat. Pertama, kita pergi ke teks dan pilih default teks. Di sini default teksnya kita akan setting dengan 6 detik ya, karena saya membuat template-nya 6 detik dari CapCut PC. Oke, di sini kita tulis saja ya, cinematic menggunakan caps lock. Oke, nanti di sini terserah kalian bisa ubah menggunakan font apapun, ataupun tulisan apapun. Di sini saya menggunakan monsterat, yang bisa nanti kalian download di sini secara langsung ya, bisa kalian cari. Kemudian setelah itu kita perbesar dari ukurannya, kita coba segini ya, 22. Oke, setelah itu, di sini karena dia masih berupa teks seperti ini, kita ubah dahulu menjadi sebuah klip, yaitu dengan pergi ke klik kanan, kemudian create compound clip. Nah, setelah jadi create compound clip, maka teks ini bisa kita turunkan ke bawah. Jadi dia sudah berubah menjadi klip, yang tadinya teks ya. Setelah itu, kita tambahkan dari partikel tadi ya, yang kalian sudah download di deskripsi. Yang pertama, masukkan dulu yang partikel darken ya. Oke, apabila sudah, yang darken, bisa kita play dulu. Dia akan seperti ini. Nah, langsung saja kita klik dari layer, partikel darken ini, menggunakan blend. pergi ke video, dan pada basic, di sini ada efek blend. Blend ini kita cari yang darken ya. Nah, supaya dia masuk ke dalam teks tersebut. Jangan lupa, tadi teksnya berwarna putih ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita tambahkan partikel yang screen. Nah, saya sudah kasih nama ya di sana. Nah, pada layer yang terakhir, atau yang paling atas ya, di sini, kita berikan efek blend dengan screen. Oke, langsung saja kita play. Nah, kurang lebih nanti akan berubah seperti itu. Oke, kita akan lihat secara fullnya. oke, di sini masih belum ada audionya ya. Kita bisa pergi langsung ke audio, kemudian pergi ke sound effect, kemudian pergi ke cimesh. Cimesh. Oke, pada cimesh ini, kita download ya. Pada cimesh ya, kita tambahkan. oke, satu saja. Kita tarik, kemudian simpan di sini. Dan kita play kembali. Oke, kita play secara full. dan inilah hasilnya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah awasan baru. Jangan lupa aktifkan notifikasi di bawah supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. And see you in the next video.